Lembaga Wadah Pemikir Institute for the Study of War atau ISW melaporkan dugaan terkait misi Rusia mengirimkan tentara bayaran Grup Wagner. ISW menduga Kementerian Pertahanan Rusia mengirimkan Grup Wagner untuk dijadikan tumbal di pertempuran sengit Pahmut. Hal ini diperkuat dengan laporan adanya ribuan kombatan Grup Wagner yang dilaporkan tewas selama pertempuran terjadi. Diketahui, kelompok tentara bayaran ini dijadikan ujung tombak penyerbuan Pahmut yang telah berlangsung selama beberapa bulan lamanya. Namun ISW menyebut Kementerian Pertahanan Rusia memang memprioritaskan untuk mengeliminasi Grup Wagner di medan tempur Pahmut. Lembaga tersebut menilai pasukan Grup Wagner sengaja dikerahkan besar-besaran untuk mengikis kekuatan tempurnya. Sebelumnya, pendiri Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, diketahui sempat berkonflik dengan Menteri Pertahanan Sergei Soigo dan Panglima Militer Rusia Jenderal Valery Gerasimov. Prigozhin juga diakini tengah mengincar pengaruh lebih besar di Kremlin. ISW pun melaporkan, tindakan militer Rusia ini dilakukan atas restu Presiden Vladimir Putin. Sebab Putin juga disebut telah menyadari ambisi politis Prigozhin sejak Oktober 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!